Halo, bertemu lagi dengan Sony disini. Malam ini saya akan berbagi pengalaman terkait pengalaman saya membeli barang online, secara online dari luar negeri. Sekarang ini internet sudah semakin masif sehingga memudahkan kita melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah belanja online. Tidak terkecuali belanja online tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, saya sudah lama sebenarnya tidak belanja online di luar negeri. Di eBay atau Amazon, mungkin sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tapi tidak ada salahnya, saya berbagi pengalaman disini. Nah, seringkali banyak pertanyaan, saya tidak bicara terkait teknis bagaimana belanja online, tapi lebih ke biaya-biaya. Biaya-biaya alias mungkin biaya masuk, pajaknya, apa-apa yang dibayarkan selain invoice yang kita dapatkan. Jadi, ketika kita membeli barang di luar negeri, kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita beli, wah harganya cocok, tapi ketika sudah datang di Indonesia, loh, kok ada biaya tambahannya? Dan biaya tambahannya ternyata besar. Di luar ekspektasi kita. Oke, ini di depan saya ada, nah ini Lego, Lego Star Wars ini. Ya, ini saya beli mungkin sekitar bulan Januari Februari 2019, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ya, karena di Indonesia jarang yang Lego seperti ini, kalaupun ada mungkin agak mahal. Nah, ini saya beli di eBay, ya saya ikut Lelang di eBay, dan harganya cukup, ya cukup lumayan relatif murah. Murah, murah, ya. Saat itu, ya saya, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ini harganya, harga Lego ini beserta ongkos kirimnya itu kurang dari 75 dolar. Jadi, saat itu, ya kalau kurang dari 75 dolar, kita tidak terkena biaya masuk ataupun pajak atas impor barat kiriman, ya. Jadi, saya bayarkan, ya, sesuai, ini ya, di invoice-nya itu, harga Lelang yang saya dapatkan itu. Nah, ini dulu, ya. Nah, 2020, ya, mulai Januari 2020, tepatnya tanggal 30 Januari 2020, ya, ada PMK baru, ya, terkait kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barat kiriman, ya. Yang dimana, dalam ketentuan itu menurunkan batas bawah, ya, nominal harga barang yang terkena biaya masuk ataupun pajak. Ya, ya, itu dari semula 75 dolar menjadi 3 dolar, ya, ya, jadi 3 dolar, ya, jadi, kalau ini saya beli di tahun 2020, mungkin Februari itu sudah, nah, ini pajak, pajak, tarif yang baru, gitu. Ya, ya, jadi, ya, itu PMK 199 dari 01-01-2019, ya, PMK-nya itu, jadi mulai 3 dolar, ya. Ini juga, PMK ini ada bagusnya juga, ya, karena untuk melindungi industri dalam negeri, ya, UMKM, ya, agar negeri kita ini tidak kebanjiran barang impor. Kalaupun ada barang impor yang masuk, itu, ya, harus bayar, ya, masuk dan pajak, ya, sehingga menamat penerimaan negara. Ya, jadi, jadi, patut kita dukung upaya dari pemerintah tersebut. Nah, pengalaman saya yang lain, nah, ini, beberapa, mungkin 2 bulan yang lalu, ya, saya beli di marketplace online Indonesia, ya, yang punya afiliasi dengan, ini ya, dengan marketplace online di luar negeri, ya, itu saya beli, kan ini lagi jamannya goesnya sepeda, ya, saya beli aksesori sepeda, ya, saya beli sarung tangan dan, apa, lampu sepeda, itu lampu sepeda yang bisa dipasang di sepeda ataupun di helm sepeda. Nah, yang terkirim itu sarung tangannya, yang lampu sepedanya tidak terkirim. Dan saya komplek, sudah 1 bulan lebih, tidak ada respon. Eh, ternyata, sekitar 1 minggu yang lalu, saya kaget ada kiriman barang dari Malaysia, gitu. Ada bapak pos, dari kantor pos, kantor pos di Putak, itu kesini. Pak, ada kiriman dari Malaysia. Hah, saya nggak pernah beli barang dari Malaysia, gitu ya. Setahu saya, yang barang yang saya beli di salah satu marketplace online itu, penjualannya itu ada di Cina. Setahu saya, saya belinya di marketplace online itu, harga barangnya itu sudah termasuk harga pengiriman, ya, mungkin ada harga resturansinya juga. Tapi betapa kagetnya saya ketika itu, pak posnya bilang, Mas, ini ada biayanya Rp24.000. Rp24.000. Saya dikasih invoice macam ini dari kantor pos Cik Putak, ya. Rp24.000 itu rinciannya ada pungutan negara berupa biaya masuk dan PPN impor. Biaya masuk Rp6.000, PPN impor Rp8.000, Rp14.000. Dan yang kedua ada biaya administrasi pos Rp10.000, ya. Oke, berhubung saya tahu cara menghitungnya, coba kita hitung, ya, apa benar, ya, segini, ya, coba kita cek. Di sini harga barang, ya, harga barangnya itu Rp5.000. Rp5.000, ya, Rp5.000. Taruhlah Rp5.000 itu, Rp1.000-nya itu Rp15.000. Jadi Rp75.000, ya. Nah, biaya masuk itu dihitung dari nilai pabean. Nilai pabean itu terdiri dari harga barang, FOB, ya, kemudian asuransi dan pengiriman. Berhubung di sini asuransi pengiriman yang nggak ada, maksudnya nggak ada nominalnya alias 0, yaudah. Nilai pabeannya itu, ya, ya, Rp75.000 saja. Biar masuk, biar masuk, biar masuk, biar masuknya itu 7,5% kedasarkan ketentuan, ya, di PMK 199 dari 01.01.2019 itu sebesar 7,5% kali nilai pabean, ya, nilai pabean. Jadi, berapa, 7,5% kali Rp75.000, benar ya, Rp6.000. Oke, Rp6.000, ya, yang masuknya, ya, Rp6.000. Kemudian, kita hitung lagi, ada PPN-nya, ya, ada PPN-nya, PPN. Nah, PPN itu 10%, 10% dari nilai impor. Nah, apalagi itu nilai impor, ya, nilai impor. Nah, nilai impor itu, ya, nilai pabean plus biar masuk, ya, jadi di sini 10% dikali nilai pabeannya tadi berapa? Rp75.000 plus biar masuknya Rp6.000. Ya, jadi Rp81.000, 10% kali Rp81.000, itu Rp8.100.000. Oke, kalau di sini tadi invoice Rp8.000, ya, mungkin saat itu kursusnya nggak Rp15.000 tepat, Rp14.800.000 atau berapa, gitu ya. Jadi, taruh aja tepat, benar ya, Rp8.000. Jadi, biaya yang kita bayarkan, ya, untuk penghutang negara, dan penghutang negara itu biar masuk kelas PPN, jadi Rp14.000. 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 Ya, nggak apalah ya, segini. Ini hitung-hitung kontribusi kita untuk negara, ya, demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Oke, nah, selain itu, ada biaya administrasi POS, Rp10.000. Ini biaya, atau biasa disebut biaya pelalu biayaan. Ya, pelalu biayaan itu semacam, ya, ini jasa lah, ongkos, ya, jasa. Kantor POS menguruskan, mengambilkan barang di biaya cukai, ya, atau kemudian mengantarkan sampai ke rumah kita, gitu ya. Anggap saja seperti itu, ya. Rp10.000. Kok Rp10.000 ini dasarnya dari mana, ya? Di ketentuan terbaru, ya, untuk barang nominal di invoice-nya itu kurang dari Rp3.000, itu biaya pelalu biayaannya Rp5.000. Berhubung ini saja Rp5.000, ya, Rp5.000. Jadi harganya, ya, harganya, biaya pelalu biayaannya itu Rp10.000. Ya, karena antara Rp3.000 sampai Rp75.000, itu Rp10.000. Tapi Rp75.000 sampai Rp1.500.000, itu Rp20.000. Di atas Rp1.500.000, Rp50.000. Dulu pernah saya ketika, apa ya, beli apa dulu ya, Lego juga kalau nggak salah, itu kena pelalu biayaan Rp20.000. Karena harganya, harganya berapa ya? Ya, kayaknya kalau nggak salah lebih dari Rp75.000. Dolar, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lebih dari Rp75.000, kena Rp20.000. Ya, oke, jadi, ini ya, apa, sudah tepat perhitungannya ini, ya, jadi kita perlu berhitung dulu nih, ya, Jangan sampai ketika kita beli barang dari luar negeri, ya, ternyata ada biaya tambahannya, tidak kita ketahui, ya, Nah, jangan sampai kita seperti itu, ya, kita harus sudah mempertimbangkan biaya, biayanya berapa, harga barangnya berapa, plus biaya, ya, ini ya, apa, biaya masuk, ya, PPN, apa aja ya, atas luar barang kiriman, gitu, ya. Kalau, kalau barangnya malah berupa tas, garment text, ini ya, pakaian, ya, pakaian jenis ataupun awas kaki, Itu malah lebih gede lagi, ya, lebih gede lagi, itu, PPN-nya, ya, karena untuk melindungi industri dalam negeri, ya, Oke, itu saja, semoga informasi yang saya share di sini, yang saya bagikan di sini, bermanfaat, ya, Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah!